Hai assalamualaikum halo guys balik lagi di channel tonik suara tutorial Oke kali ini gua akan share ke kalian nih cara copy settingan warna dari satu video ke video yang lain yaitu settingan warna yang didalamnya itu lumetri color ya guys ya yang dimaksud itu lumetri color jika kalian sudah menyetting warna-warna disini ya settingannya baik itu brightness color saturasi dan sebagainya itu kalian pindahkan settingan itu ke video yang lain tanpa harus menyetting ulang gitu jadi tinggal copy paste aja guys udah disini akan gua kasih tahu caranya Oke disini sudah ada dua video ya guys ya sudah ada dua video di sini ya video ini dan video yang ini ini belum gua kasih warna ataupun lumetri color atau bahasa keren itu color grading guys ya Oke disini akan gua kasih gua coba disini akan ke lumetri color Hai lumetri color ya gua akan menggunakan drag ke video yang satu ini Oke seperti ini kita ke efek kontrol Nah gua tidak akan menyetting satu persatu ya guys ya semacam disini nih kayak basic correction-nya ya eksposurnya kontras highlight dan sebagainya karena akan membutuhkan waktu jika kita ngepas-ngepasin yang lain gitu lagi saya Oke disini akan gua langsung aja yang udah mateng alias yang udah jadi disini akan gua coba cari disini ya jadi ini nanti warnanya akan gua rubah dengan settingan yang udah jadi ya Oke disini akan gua coba di brush dulu ya gua akan cari di lumetri color yang udah gua siapin disini ini Hai ke presidenya belum gua masukin ke Premiere Pro baik guys jadi gua harus nyari-nyari dulu nih ya nah ada kreatif Oke gua akan pakai ini ya color satu ini ya akan gua masukkan Open iya tuh warnanya langsung berubah ya guys ya seperti kalian lihat sendiri ya warnanya langsung hijau banget gitu keren gitu nah nah disininya di mana ya di nah disini nih kan gua ituin ya nah nah jika kalian ingin secara manual nah kalian tinggal tinggal atur-atur ini ya atur-atur ini semuanya saturasinya kreatif curve color wheel apa dan sebagainya itu nah di disinilah ya kalian pasti tahu lah ya di sini tinggal kalian rubah-rubah untuk menghasilkan sebuah warna yang kalian inginkan tapi disini gua pakai yang udah matang aja ya guys ya yang udah mateng ya nanti akan gua coba copy paste ke video yang lain oke nah ini udah udah rapi ya seperti ini ya Nah ini udah gua kasih warna ya warna color grading maksudnya nah di sini nah ini masih belum nih lihat pon-ponnya hijau hijau nya masih masih muda-muda pudar-pudar gitu ya Nah gua akan coba meng-copy paste settingan ini ya ini settingan ini cuman ini yang udah jadi ya ini ini akan gua pindahkan ke sini caranya seperti apa kita klik videonya nih nah seperti ini kemudian di efek kontrolnya kan kosong nggak ada lumetri colornya kalau yang ini kan ada nih tuh ya lumetri kalernya ada kan Nah kalau yang ini tuh nggak ada nah caranya yang ada ini ya lumetri color ini yang ada kita di lumetri kalernya ini ya kursornya kita tempatkan di sini kemudian klik kanan kemudian copy nah seperti ini kita klik video yang belum kita kasih warnanya klik kanan kemudian di paste nanti nanti akan berubah guys ya sebelum di paste nih gua taruh di sini nih perhatikan gambarnya ya akan gua paste Hai nah langsung berubah keren banget warnanya guys ya jadi itu cara meng-copy pastinya nah ini ini untuk satu video ke video satunya jadi ada dua video terus gimana Bang kalau saya ingin ada 10 video nih bahkan 20 video biar warna biar settingan warnanya itu sama semua tanpa harus saya copy satu persatu atau setting satu persatu Oke caranya begini guys ya di sini ada new item kalian ke adjustment layer layar seperti ini ya adjustment layer Hai Oke nah adjustment layer ini kita taruh di atasnya video oke nah seperti ini Oh ya gua belum coba masukin ini aja ya belum coba masukin video-video yang lain ya ini ya ini Oke akan gua drag ke sini ya ke sini nih ini ada ada adjustment layarnya yang ikut nih nah seperti ini oke ini akan gua coba masukkan Hai gua perpendek aja guys ya jangan panjang-panjang Hai nah ini kan video udah gua kasih warna ya Nah kalau yang ini kan belum nih kayak ini kan gua sesuaikan dulu layarnya dengan scale frame to size nah kemudian yang ini juga akan gua apa namanya samakan dulu dengan layar nah udah udah sama semua ya ini udah sama semua ini belum gua kasih warna tambahan guys Nah kalau ini udah kan Nah kalau di sini taruh ada 10 20 30 dari jasmen layer ini kalian tinggal seret aja menyesuaikan banyaknya video mau sampai berapa-berapa jadi adjustment layer inilah yang berfungsi hanya satu kali pewarnaan aja nanti semuanya itu sama nah disini ya ini kita kasih lumetrik color ya kita kasih lumetrik color lumetrik color nya kita masukkan ke sini ya Nah seperti ini ya anggapannya ini belum ada ya kalau memang ini sudah ada ya kayak tadi ya enggak masalah ini anggap aja belum ada semua kita mau menyamakan semuanya lumetrik color nya dengan satu settingan ya Nah disini nih ini kita klik ya kita ke efek kontrol efek kontrol nah ini adalah lumetrik color ya gua akan coba yang warna tadi ya guys ya biar sama dengan yang pertama ini ya yang di ini gua akan coba di-browse nah ini color satu oke nah tuh dia lihat berubah yang ini pun udah berubah warnanya guys secara otomatis tuh ya kan nah jadi seperti ini jadi warnanya sudah berubah tapi ingat guys ya tidak semua video cocok dengan settingan yang satu ini ya yang satu ini belum tentu semuanya cocok gitu tapi kalau jika kalian memang awalnya udah 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 merasa kepengen sama semua ya udah tinggal dikasih adjustment layer berapa puluh video disini pun akan menjadi satu settingan warna yang sama Oke gitu aja kali guys ya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh